Kita lanjutkan perbincangan kita dengan Alex Nurdin, Gubernur Sumatera Selatan yang kini menjalankan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pengaleks tadi kita terputus oleh karena adanya jedah sebentar, ingin agar supaya orang di Sumatera Selatan menjadi orang yang terdidik sebagai bekal untuk masa depannya, kira-kira gitu. Nah tadi dikatakan 6 ribu, boleh saya tahu ada berapa total pada saat ini jumlah pelajar sekolah dasar? Pelajar sekolah dasar SMP sampai SMU 1,2 juta seluruhnya. Sekolah dasarnya? Sekolah dasarnya kira-kira itu 50 persen dari itu. Jadi presentasenya 50, 30, 20. 50 persen? Dari 1,2 juta tadi. Oh jadi SD, sekolah dasar, SMP, dan SMU itu seri 1,2 juta? 1,2 juta di seluruh Sumatera Selatan. Nah ini bebas semua Pak. Seluruh biaya, tidak perlu biaya lagi, termasuk buku pelajaran. Saya punya cerita bagus untuk ini. Saya turun waktu di Musi Banyu Asin ke satu desa di ujung sekali, pedalaman. Murid-muridnya pakaiannya sudah seragam, tapi belum bersepatu, sayang dia pakai sepatu. Gurunya masih muda, semangat, kelasnya bersih. Yang saya bangga itu adalah buku-buku pelajaran yang gratis dibagikan kepada anak-anak murid di desa sangat terpencil di ujung pedalaman Sumatera Selatan di Musi Banyu Asin. Buku-bukunya yang lulus kualifikasi dari Bank Dunia, karena dulu Bank Dunia yang membantu buku-buku ini, sama bagusnya. Bukunya sama dengan SD termahal di Jakarta di Menteng. Sama persis. Di situ saya merasa... Semuanya dapat. Semua dapat. Seluruh sekolah mendapatkan hal yang hal. 600 ribu. Semua. Itu waktu dimubah belum, Pak. Belum sebanyak itu. Setelah sesematra selatan. Oh hanya untuk dimubah aja. Di Musi Banyu Asin. Itu tahun 2002, Pak. 2002 itu diterapkan. Jadi 9 tahun, 10 tahun yang lalu kami sudah terapkan di Musi Banyu Asin. Nah kemudian di tahun 2008, setelah saya terpilih menjadi Gubernur Sumatera Selatan, janji kampanye, Bung Biter mau dengar itu janji kampanye. Banyak yang berjanji sekarang ini. Apabila diredoi Allah, saya menjadi Gubernur Sumatera Selatan, dalam waktu satu tahun akan melaksanakan sekolah gratis, SD, SMP, SMU. Jakarta apa Sumatera Selatan? Sumatera Selatan, Pak. SD, SMP, SMP, dan... Janjinya waktu... Kampanye, 2008. Dan berobat gratis bagi seluruh rakyat Sumatera Selatan. Dalam waktu satu tahun, kalau tidak berhasil, saya mundur. Tapi Alhamdulillah, hanya dalam waktu 81 hari, itu bisa kita laksanakan. Di 15 kabupaten dan kota sesumatera selatan. Jadi janji satu tahun, saya tunaikan 81 hari. Saya dapat rekor muri, Bung Peter. Rekor murinya bukan rekor misalnya pembuatan PMP terbesar di dunia. Tapi rekornya adalah pemenuhan janji kampanye tercepat di Indonesia. Janji satu tahun, tunai 81 hari. Tapi saya kembali ke angka. 1,2 juta tadi. SD, SMP, SMO. Dan 50 persennya adalah SD. Jadi ada 600 ribu SD. Murid ya? Iya, murid. Dari 600 ribu itu berapa yang terus ke SMO? Ke SMP. Kalau SMP, SD itu 100 persen lebih sudah ya. Kan nggak? Kenapa begini? Saya perhitungan saya begini, Bung Alex, mohon maaf. Kalau SMP dan SMU 600 ribu, SD 600 ribu, artinya SMP, SMU masing-masing 300 ribu. SMP lebih banyak dari SMP. Oke. Dari SMU mungkin lebih banyak, mungkin 200-400. Pertanyaan saya yang 200 ribu atau yang 300 ribu, siapa, berapa banyak yang putus sekolah di sekolah dasar? Angka putus sekolah... Atau selesai belajar di sekolah dasar? Ya putus sekolah saja kita katakan itu, Pak. Putus sekolah. Sebab saya katakan, kalau cuma tamatkan SD, itu putus sekolah. Kalau cuma tamatkan SMP, itu putus sekolah. Angkanya, saya tidak tahu persis, tapi tambah lama, tambah besar, Pak. Jadi pada saat sekarang saja, coverage untuk anak usia SMA di Sumatera Selatan, itu sekitar 87 persen. SMP lebih tinggi lagi. SD sudah melampaui 100 persen. Kenapa lebih 100 persen? Dari daerah lain masuk. Dari daerah perbatasan masuk ke Sumatera Selatan, Pak. Karena di Sumatera Selatan gratis. Bisa dapat KTP? Bisa. Kalau anak kan tidak perlu KTP. Pokoknya dia tinggal. Perlu penasaran, ada tempat tinggal, kan? Ada perlu tempat tinggal. Ya, silakan. Baik. Ini tambah lagi. Ini bukan cuma sekolah gratis, Pak. Mungkin pertanyaan saya begini, Pak Alex. Ini bukan masalah kita mau kemana, tapi dari kualitas daripada pendidikan, tentunya yang ingin saya tanyakan. 600 ribu sekolah dasar yang lulus SMA atau SMU nanti 300 ribu, 400 ribu. Kemudian, jadi perbandingannya mungkin 1 banding 2 yang ke SMA lulusan. Berapa banyak yang masuk di dalam universitas atau kejuruan? Itu loh, saya flashback sebentar. Pada saat diterapkan sekolah gratis dari SMP-SMU sekaligus, saya waktu itu nggak berpikir ada dananya tidak. Saya baru, saya akan tanya ke sana nanti masalah dana. Promosi Banyu Asin itu saat itu bukan sekaya sekarang. Tapi tekad. Karena saya yakin ini yang diperlukan oleh rakyat selain 2. Belum ditertanyakan, ada 2 yang prioritas lagi. Nah, banyak yang sangat sinis tentang ini. Tentang sekolah gratis. Sekolah gratis itu tidak mendidik rakyat. Sekolah gratis itu memanjakan rakyat. Sekolah gratis itu menurunkan kualitas pendidikan. Sekolah gratis menurunkan kualitas pendidikan. Menarik. Itu banyak. Sampai sekarang pun masih ada pendapat seperti itu. Tapi saya katakan bahwa lebih baik anak-anak kita bersekolah, di sekolah bekas kandang sapi sekalipun dibawa pohon sekalipun karena gedungnya robo. Daripada? Dengan gurunya yang masih belum memenuhi kualifikasi guru yang pantas untuk itu. Daripada dia berkeliaran di jalan. Karena orang tua tidak bisa menyekolahkan dia. Karena tidak punya biaya. Kalau saya tanyakan, are you satisfied dengan apa yang telah dicapai? Secara prinsip, ya. Karena sekarang program itu sudah jadi program nasional, Pak. Nah, sebentar. Saya tambahkan ini tadi. Tapi kami jalan terus. Jadi sekolah gratis jalan terus. Nah, paralel dengan itu. Kita perbaiki kualitasnya. Kalau kita bicara pendidikan, Pak. Yang pertama itu adalah guru. Yang kedua guru. Yang ketiga guru. Jadi sejalan dengan itu, guru kita tingkatkan kualitasnya dengan tadi ada pendidikan, sekolah, guru, dan sebagainya. Kemudian infrastrukturnya, gedung sekolah, buku-buku pelajaran, dan sebagainya. Tahun pertama sangat berat. Tahun kedua masih berat. Tahun ketiga sudah mulai. Tahun keempat berjalan. Boleh saya tanya, atau mungkin pemantauan yang mungkin salah, apakah betul, dan ini mungkin agak sedikit memudahkan Bung Alex di dalam hal yang urusannya dengan pendidikan bahwa orang Sumatera, Sumatera Barat, terutama orang Sumatera Selatan, orang Lampung, yang itu merasakan kebutuhan akan pendidikan itu sesuatu yang menjadi hal yang cukup prinsipial di dalam kehidupan. Nah kita lihat bahwa banyak orang Palembang ya, boleh kan Sumatera Selatan itu banyak yang berhasil ya. Satu, apakah dari segi pendidikan ingin menjadi orang yang terdidik, ingin juga merantau untuk menjadi saudagar, sama dengan seperti orang Sumatera Barat. Apakah itu ada, 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 ada ke, apa, sifat-sifat itu ada pada orang-orang Sumatera Selatan. Pasti Pak. Satu, aib bagi satu keluarga kalau anaknya tidak bersekolah. Siapapun ya, dari jenjang manapun. Justru yang tadi saya katakan tadi, yang memerlukan itu sebagai harapan buat dia. Jadi dari kelompok rakyat yang paling bawah, justru itu yang lebih. Saya mau tanya, yang berhubungan dengan ini terakhir mungkin karena kita masih banyak sekali yang ingin kita bicarakan dengan Bu Aris. Dana, dari mana? Anggaran APBD apa yang dipakai dan bagaimana? Tiba-tiba seorang gubernur di satu daerah bisa melakukan ini dan gubernur-gubernur lain tidak bisa melakukan. Keinginan, kemampuan, akal, atau memang sudah ada di dalam struktur kepemerintahan dengan anggaran-anggarannya tersebut. Jadi kalau kita seorang bupati atau wali kota Pak, itu punya otoritas penuh. Jadi otonomi ada di kabupaten dan kota. Jadi dia bisa laksanakan itu dengan persetujuan DPRD. Dan DPRD pasti mencetujui karena ini untuk rakyat. Jadi anggaran untuk, anggaran dari mana yang dipakai? Anggaran dari APBD Pak. Yang, kenapa daerah lain tidak bisa melakukannya? Sebentar Pak. Jadi saya bicara dulu, kalau bupati atau wali kota itu bisa langsung Pak dengan persetujuan DPRD. Tetapi gubernur, biaya kalau dari APBD provinsi itu tidak akan sanggup meng-cover seluruhnya ini. Oleh karena itu, dia harus bekerjasama, sharing dengan para bupati dan wali kota di provinsi tersebut. Yang mempunyai anggaran sendiri juga? Ya, dia punya APBD sendiri-sendiri kan. Nah, berarti kalau menggunakan APBD itu harus juga dengan persetujuan DPRD. Jadi kalau provinsi itu persetujuan DPRD provinsi dan dia harus meyakinkan bupati dan wali kota bersama DPRD dan bupati kota. Baik Pak Alex Nurin, saya mengerti masalah itu. Saya mengerti bahwa itu tentunya merupakan sesuatu yang persuasif. Kita utamakan pendidikan. Tapi itu artinya ada dana dari anggaran sesuatu yang lain yang dianggarkan di sini. Apa yang dikorbankan? Oh, tidak ada yang dikorbankan. Jadi kenapa Alex Nurin bisa melakukan ini dan provinsi lain tidak bisa melakukan? Kalau itu saya tidak bisa jawab. Saya bisa jawab untuk Sumatera Selatan saja bahwa saya bisa melakukan itu bersama 15 bupati. Saya yakin, saya yakin Bung Alex ada jawabannya tapi mungkin tidak mau menjawab. Oleh karena sebetulnya struktur pemerintahan di setiap provinsi sebetulnya sama. Mungkin saja Pak, mungkin di daerah lain itu begitu banyak ISD-nya, begitu banyak pelajarnya, begitu banyak muridnya sehingga tidak ter-cover. Tapi sekali lagi, kalau kita lakukan bersama. Tapi APBD adalah berdasarkan jumlah penduduk kan? Berdasarkan sharing. Harus sharing dengan kabupaten kota. Jadi kita lakukan seperti ini Pak. Kabupaten pemekaran, APBD-nya masih kecil. Jadi sharing dari provinsi lebih besar. Musibah Nyuasin sejak tahun 2002 sudah biayain sendiri, dia bisa lakukan sendiri. Jadi tidak sama, sesuai dengan kemampuan kabupaten kota masing-masing. Terus terang saja saya melaksanakan atau menanyakan ini kepada Bung Alex Nurin adalah oleh karena saya tentunya pertemuan kita pembelajaran. Yang mengambil pembelajaran dari orang-orang atau gubernur-gubernur pimpinan-pimpinan daerah yang sukses. Siapa tahu hal ini bisa di-copy oleh orang lain, kalaupun... Sudah Pak. Iya kan? Itu jadi program nasional. Bukan, dalam arti kata boleh menjadi program nasional, karena program nasional dari dulu sudah meningkatkan anggaran untuk pendidikan. Sehingga sebetulnya kan anggaran itu naik akan mempermudah juga. Tapi belum semua daerah, kenapa Bung Alex yang bisa melakukan pemerintah daerah yang lain? Karena banyak pemerintah daerah yang belum. Bahkan terutama di Jakarta akan kita bicarakan masalah ini. Hal yang sama untuk rumah sakit? Untuk kesehatan, Pak. Iya, kesehatan. Prioritas kedua itu adalah kesehatan. Bung Pital, ada satu keluarga sangat miskin. Ini di Palembang, tidak jauh dari rumah saya. Tinggal di bawah kolong. Jadi di situ rumah panggung yang bawahnya itu disewakan. Kepala keluarganya tukang beca. Istrinya bapu cuci. Anaknya lima. Tidak ada yang sekolah. Tinggal di satu kamar saja, tanpa jendela. Dan itu air pasang, kan pasang surut kan sungai, di dekat sungai dia. Itu jadi naik, nanti surut lagi. Kalau dia ke toilet atau apa, mohon maaf, tinggal dibuka papan skirting dilakukan di situ. Bung Pital, yakin tidak keluarga ini punya masa depan? Tidak, kan? Tapi itu bukan kesalahan dia. Dia tidak punya biaya untuk menyekolahkan anak-anaknya. Dan tukang beca itu dari pagi dia, jam lima pagi dia keluar, mengangkut ibu-ibu yang ke pasar dan sebagainya. Jam sembilan, jam sepuluh dia pulang, membawa uang berapa ribu rupiah. Dan uang itu ditunggu oleh anak-anaknya. Apa masa depannya? Ditunggu untuk meliberasikan masin dan masin untuk makan itu. Bapak bayangkan kalau kepala keluarga ini sakit sehari, dia terpaksa berhutang. Sakit seminggu tidak ada yang... Apa yang Alex Turri lakukan? Kalau dia sakit, dia tidak bisa membayang. Saya buka akses seluas-luasnya bagi rakyat yang paling miskin ini untuk bisa berobat secara gratis di rumah-rumah sakit pemerintah dan rumah-rumah sakit mitra pemerintah. Ditanggung semuanya, termasuk obat. Dan prosedurnya, pertama dia harus ke puskesmas. Puskesmas tidak mampu, dia harus ke rumah sakit di kabupaten kota. Tidak mampu rumah sakit itu kirim ke provinsi, rumah sakit umum milik provinsi. Masih tidak sanggup lagi kita kirim. Ada dua rumah sakit di Jakarta, Pak. Cipto Mangunkusumo dan rumah sakit harapan kita. Jadi yang kita obat itu bukan cuma sakit paru dan kudis saja, Pak. Sakit jantung, bagi orang kecil. Bagi orang kecil. Tentu memakan biaya, tapi sesuatu yang memerlukan koordinasi yang luar biasa. Kita akan jedah sebentar untuk mendengarkan beberapa pesan. Perbincangan dengan Pak Alex Nurin, Gubernur Alex Nurin. Kita diperkenalkan memanggilnya atau menyapanya dengan Alex, Bung Alex. Akan kita lanjutkan pada segmen berikutnya. Kami ingatkan Anda bisa juga menonton siaran Berita 1 melalui www.berita1.tv atau www.berita1.com. Kita kembali bersama Anda setelah beberapa pesan berikut ini.